Ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan, apapun agamanya, kita semua kalau merasa dirinya beragama, kita merasa bahwa apapun yang kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap sipil, apalagi tempat ibadah, itu suatu hal yang patut untuk kita tentang, ya kan, tidak mungkin kemudian kita mendukungnya, kita bisa menentang itu. Apalagi, itu kemudian akhirnya memicu perang yang akhirnya memakan korban, jadi seperti yang dikatakan pendapat di air, dari Bukos Paristina ada sekitar 200 orang, warga yang meninggal, dan anak-anak, lebih dari 40 anak-anak, tadi beliau menyebutkan 40, tapi ada beberapa media menyebutkan 60 anak-anak, dan sampai hari ini tidak ada tempat yang aman, di kota, di Begigaijar, bahkan tempat-tempat yang hitam itu juga dihancurkan. Jadi intinya, bahwanya ini adalah sebuah kemanusiaan, ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Mari teman-teman semuanya, saya di sini, ada di sini sengaja memberikan support kepada para korban, terutama mereka yang agamanya beragama islam untuk berlisai, jadi masyarakat Palestina, warga muslim Palestina, anak-anak terutama, keluarga yang tidak berkulis, tidak bersalah, itu kami akan support sekuat tenaga kami, dan saya mengajak para teman-teman semuanya, warga muslim semuanya, untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka. Terus terang, saya dan Mas Anung, sudah jarang sekali berani keluar rumah di masa pandemi ini untuk datang ke satu tempat yang cukup ramai orang, yang kita juga tidak tahu kondisinya aman atau tidak, disuap atau tidak, tapi khusus untuk hari ini, karena kita berdua mau mencoba memberikan bantuan secara maksimal apa yang bisa kita berdoa melakukan di palestin. Saya bersuara, saya punya, mungkin saya punya kemampuan di media sosial, saya berbicara di situ, mungkin Mas Anung juga akan punya cara lain juga, selain di media sosial, mungkin bisa bikin satu tayangan atau apapun itu, tapi apapun yang bisa kita lakukan, selain berdoa, berdonasi, kita akan lakukan, apalagi mengingat, kita juga bangsa Indonesia, kita pernah merasakan terjadi, bagaimana sakitnya, bagaimana beratnya, ketika kita sekarang dalam kondisi merdeka, kita harus membantu semaksimal mungkin, apapun yang bisa kita lakukan. Bersuara, jangan diam, karena dengan kita bersuara, jangan cuma berpikir, ah suara saya nggak terlalu banyak, followers saya juga cuma sedikit, karena dengan kita bersuara, kita menyadarkan orang-orang bahwa sedang ada pembantaian di palestin. Dua hari pertama, saya masih sanggup melihat semua berita, video, foto, tapi udah makin kesini, kita aja yang jauh, sudah di titik, aku pribadi udah di titik nggak kuat untuk melihat semua foto dan video, tapi saya tetap harus membuka mata, tetap harus melihat, tetap harus menyuarakan, karena saya itu kadang-kadang mau merepost aja, berat banget, karena videonya, fotonya itu terlalu sakit, ini yang dibagikan. Tapi orang-orang di luar sana harus melihat kekejian yang dilakukan oleh Israel, gitu. Kita harus lihat apa yang mereka lakukan, gitu. Jadi, ya tetap membuka mata, melihat berita, tapi mungkin kalau untuk men-share video yang buat saya juga terlalu berat, saya nggak sampai tutup. Karena nggak ada titik manapun dari yang saya tanya, mungkin kan ketika lagi ada satu tempat konflik, biasanya ada satu titik buat berlindung, supaya aman kita bisa ke daerah tersebut. Tapi di palestin tidak ada satu daerah pun yang bisa dijamin aman bahwa di situ tidak akan diserang oleh Israel. Jadi mereka benar-benar tidak berhubung. Jika ada kesempatan dari menunggu, mungkin kita akan berhubung untuk menangkan sholat depan masing-masing. Sudah pernah membayangkan? Saya sudah pernah membayangkan sholat di Al-Aqsa, dan itu sebenarnya sudah cita-cita saya. Karena itu sudah kan, saya ingin melihat secara langsung seperti apa. Kan itu kan sepertinya kegiriparan Nabi, kan. Jadi juga ada berbagai macam agama juga di sini. Jadi saya ingin melihat sejarah, saya penyukar sejarah. Jadi sejarah alam sholat di, dan pertama, kemudian sejarah, apa namanya, umat Kristiani juga ada di situ. Dan juga umat Yahudi juga di situ. Saya berpikir ke sana karena saya memang merasa, ingin melihat secara langsung bagaimana negeri, para nabi di daripada sana. Saya ingin melihat secara langsung. Tapi melihat situasi seperti ini juga saya sedih. Sedih banget. Artinya, apa yang bisa saya lakukan, saya ingin saya lakukan. Cuma saya punya keterbatasan. Jadi, yang bisa kita lakukan, ya pertama menggalangkan itu pasti. Apa yang kita punya, insya Allah kita akan berikan. Tapi, selebihnya ya saya memang ajak teman-teman. Sudahlah, yuk ini saya. Karena diam adalah sepuluh jahatan. Itu saja. Terima kasih.